mengantisipasi tindak kejahatan selama musim mudik lebaran Polres Tabalong menyediakan tempat penitipan kendaraan dan barang berharga bagi warga yang melaksanakan mudik Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Tabalong Ajun Komisaris Polisi Haidir mengungkapkan penitipan hanya untuk sepeda motor dan mobil selain itu masyarakat juga bisa menitipkan barang berharga lainnya seperti emas dan perhiasan Lebih lanjut Haidir menjelaskan selain di Polres Tabalong penitipan juga bisa dilakukan di 12 kantor Polsek yang ada di Tabalong Untuk mekanisme penitipan masyarakat cukup datang ke kantor Polres atau Polsek dengan membawa barang yang akan dititipkan serta surat bukti kepemilikan sehingga dapat memudahkan petugas dalam melakukan pendataan Jadi masyarakat langsung membawa barang penitipannya kita datangkan, nanti kita akan letangkan di tempat yang aman Kenapa biaya? Untuk penitipan tidak ada biaya sama sekali kita memberikan rasa aman dan nyaman untuk masyarakat melaksanakan penitipan barang berharga ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang melaksanakan mudik lebaran sehingga masyarakat dapat menikmati masa tuti tanpa mengkhawatirkan barang yang ditinggalkan di rumah Nanti disita balong melaporkan Kekini nya pak Untuk menikmati